Oke Sekarang kita coba Ketengah Ketengah seharusnya ini Kita mendapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel Di video kali ini saya mau bahas tentang Sebuah indikator Dimana Alat ini Sudah jarang sekali digunakan Mungkin sekarang lebih ke Teknologi digital Sedangkan alat yang seperti ini Masih analog Oke dan disini saya punya Indikator Yang berbentuk Jarum seperti ini Dan ini biasanya digunakan di Alat-alat ukur Seperti Termometer Apometer Dan lain sebagainya Oke Dan Kebetulan saya punya bekas Mesin laminating Kalau tidak salah Dimana Ini digunakan untuk Mengetahui suhu Suhu dari mesin laminating tersebut Sehingga Suhunya bisa kita Cek disini Berapakah suhu yang dihasilkan Dari elemen mesin laminatingnya Oke disini saya akan coba Mempungsikan alat ini Untuk Mengetahui Besar tegangan yang dihasilkan Dari sebuah regulator Oke Seperti apa Cara menggunakannya Disini saya punya Sebuah rangkaian regulator Dimana disini sudah saya kasih Satu buah transistor Di bagian output Dan juga Potensio Untuk mengatur Besar kecilnya tegangan Yang dihasilkan Oke dan tentunya Untuk Mengkalibrasi Alat ini Kita memerlukan Alat ukur yang lebih Spesifik lagi Yaitu Menggunakan Multi tester Oke dan untuk Kalibrasi Agar ini lebih tepat Berarti kita harus Merubah Keterangan dari Display yang ada Di dalamnya ya Karena ini bekas Panas Atau suhu Sehingga ini harus Disesuaikan Nanti dengan Hasil dari Tegangan output Yang dihasilkan Oleh Power supply ini Oke Disini saya siapkan Multi tester Yang berfungsi untuk Mengukur Tegangan yang dihasilkan Dari Power supply ini Yang nanti akan Ditampilkan di Indikator ini Oke dan Untuk bagian Supply nya Untuk bagian kabel Yang keluar dari Indikator ini Kita Tambahkan dulu Kita bisa menggunakan Resistor Atau Kita bisa menggunakan Trimpot Ya lebih enaknya Menggunakan trimpot Karena nanti Kita bisa Lakukan Pengaturan Besar Kecilnya Tegangan yang masuk Ke Indikator ini Agar Jarum nanti Menyesuaikan Untuk Maksimal Dari Pergerakan Jarumnya Ya Oke dan nanti Tinggal kita Mengatur Titik Dimana Jarum tersebut Menunjukkan bahwa Supply yang dikeluarkannya Berapa Oke Langsung saja Disini saya akan Pasang Dan untuk Masang indikator Seperti ini Ini mudah saja Kita tinggal Sambung Plus ke plus Min ke Min Ya Oke Dan Agar ini Hasilnya sama Dengan Tegangan Yang sebenarnya Berarti kita harus Melakukan Penyesuaian Antara Jarum Di Indikator Dan juga Jarum Yang ada Di Tester Seandainya Multi tester Kita menggunakan Jarum Oke Dan ini Menunjukkan 0 Karena memang Belum dikasih Supply Saya akan Nyalakan dulu Power Supply Oke Power Supply Sudah dinyalakan Tegangan Masih 0 Dan Saya belum Membuka Potensionya Sekarang Potensi Kita buka Pelan-pelan Oke Ini menunjukkan Satu Pol Jadi kita Mau memberi Tanda Berapa Satu Pol Mau dikasih Tanda Atau Tidak Itu Terserah Atau Kita kasih Titik-titik Saja Dan untuk Satu Pol Disini Mendekati Garis Hampir Mendekati Garis Berarti Nanti Kita Kasih Tanda Disana Satu Pol Lantas Kita Putar 2 Pol Kalaupun Lebih sedikit Ataupun kurang sedikit Tidak masalah Oke Dan ini Dua Pol Ini tidak Nyampe Di Pas Strip Pas Titiknya Berarti Kita harus Lakukan Perubahan Nanti Kita Kasih Tanda Disana Oke Jadi Caranya Seperti itu Sampai Full Oke Kita Coba Putar Dan Untuk Full Disini Saya Mendapatkan Tegangan Maksimum Sekitar 23,5 Vol Dan Ini Jarum Sudah Mentok Oke Sekarang Kita Coba Ketengah Ketengah Seharusnya Ini Kita Mendapatkan Setidaknya 12 Vol Dan Untuk Di Tengah Ini Ini 12 Vol Kita Turunkan Cari Angka 11 Di Mana 11 Vol Ada Disini Oke Kita Kasih Tanda Untuk 11 Vol Lantas Kita Turun Ke 9 Ke 10 Vol 10 Vol Ada Disana Lantas Kita Turun Lagi Ke 9 Vol 9 Vol Kita Turun Lagi 8 Pol Kita Kasih Tanda Lagi 8 Pol 7 Pol 7 Pol Turun Lagi 6 Pol Oke Nompol Pas Di titik Ini Kita Coba 5 Pol Oke Oke 1 Sampai 12 Sudah Berarti Sekarang Tinggal Saya Lanjutkan 12 Vol Ke Atas Caranya Sama Kita Ajust Lagi Setiap Vol Kita Kasih Tandanya Oke Dan Semua Tanda Sudah Saya Kasih Nanti Tinggal Kita Buat Lagi Tanda Seperti Ini Ini Bisa Kita Print Out Nanti Nanti Kita Tempel Lagi Disini Sehingga Tegangan Yang Dihasilkan Benar-benar Akurat Oke Dan Ini Sudah Sesuai Dengan Tegangan Tegangannya Nanti Saya Akan Buat Dulu Untuk Desainnya Tinggal Nanti Ditempel Disini Dan Setidaknya Bisa Menunjukkan Indikator Yang Sesuai Dengan Tegangan Yang Dihasilkan Dari Power Supply Oke Disini Saya Sudah Lakukan Print Out Untuk Keterangan Dari Arah Jarum Dan Ini Diharapkan Akan Sesuai Dengan Supply Yang Dikeluarkan Sama Power Supply Ini Oke Dan Ini Menunjukkan 6 Volt Kita Cek 1 2 3 4 5 6 Kita Putar 7 Volt Lantas 8 Volt Kita Putar Lagi 10 11 Volt 12 Volt Oke Dan Ini Sudah Sesuai Oke Kita Putar Lagi 13 Jarum Menunjukkan 13 Dan Seterusnya Sampai Akhirnya Adalah 23 Volt Dan Ini Pas Sekali Oke Dan Ini Yang Aslinya Ini Saya Print Out Lagi Putar Ke 1 Volt Dan Ini Menunjukkan Skrip Ke Satu Oke Jadi Itulah Cara Merubah Indikator Ini Agar Hasil Yang Dikeluarkan Sama Power Supply Ini Sesuai Dengan Arah Jarum Menunjukkan Tegangan Yang Sama Oke Walaupun Ini Analog Tapi Setidaknya Ini Bisa Membantu Kita Melihat Berapa Volkah Yang Dikeluarkan Dari Power Supply Ini Oke Jadi Saya Rasa Itu Saja Untuk Video Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaat Kita Semua Jangan Lupa Subscribe Like Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Beri Komentar Sampai Jumpa Di video Saya Berikutnya Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima